Untuk menikah acara selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan Mawmi Watul Hasanah yang kesempatan pada malam hari ini akan digampilkan oleh Pemukarram Matur Sada Haji Nur Anwar Amin Elfi kepada dayaul diperhidratan dengan segala hormat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahilladi khalaqal mawta Walhayata liyabuyakum ayyukum ahsanu amala Alhamdulillahirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada malam hari ini Dipaksa kita untuk Malam terakhir Tahlil Karena besok sudah Lockdown Ya Beranggirahan Lockdownnya gak lama Karena kesian banyak orang Yang baru mulai beraktifitas Dan nasok lagi Yang gak akan juga jadi nasok Kalau Pak Gambur Makbun ada banyak Amin Baru-baru hari sekalian Kampung kita ini Hampir setiap Hari ya Ada orang Yang berpulang Berpulang Karahmatullahi wabarakatuh Sampai bahwa Bapak ini Keselewa yang tahlil Tapi Alhamdulillah Mendingan Mentahlilkan Atau ditahlilin Mendingan juga Pergi tahlil ya Ini semua Peradaban sekalian Yaitulah kematian Dia kapan aja Pasti datang Dan kita harus Menganggap Hari ini Hari kita terakhir Karena belum tentu Besok Kita hidup Dan ini yang dialami Oleh Al-Makbun Buru kita Pas bangun tidur Istrinya dia Bangun Gak tahu Kalau ternyata Al-Makbun Sudah apa Sudah berpulang Karahmatullahi Jadi setiap hari Kita harus Menganggap Bahwa hari ini Adalah hari terakhir kita Selalu begitu Kenapa begitu Biar kita Tuh siap Kalau Kita mati Kenapa begitu Biar kita Selalu Taat Terhadap Perintah Allah Nggak Nyinggahi Sholat Kadang Begadang Semalemah Kadang Berbuat Dosa Karena Besok kita Mau apa Masuk Dan Orang yang Selalu Mengingat Mati Apalagi Kalau sehari Dia mampu Mengingat Mati 20 kali Maka Kalau pun Dia mati Tercatat Tercatat Orang ini Akan Dikumpulkan Bersama Orang-orang Yang mati Kalau setiap Setiap hari Dia ingat Mati Berapa 20 kali Kita Kira-kira Ingat Ada Ingat Ingat Mati 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 Akhirnya Perbuat Tosanya Jalan terus Padahal Ketika kita Mengingatkan Kematian Maka Kita Akan Dikumpulkan Mati Mati Bersama Orang-orang Yang Syahid Karena itu Berapa Sekali Orang Yang Paling Sukses Orang Yang Paling Sukses Di Mata Allah Itu Bukan Orang Yang Kaya Raya Bukan Yang Duitnya Banyak Bukan Yang Jabatannya Tinggi Bukan Yang Di Agung Agungkan Bukan Yang Paling Terkenal Bukan Jadi Orang Yang Paling Sukses Di Mata Allah Adalah Orang Yang Kalau Mati Husnul Khotimah Itu Yang Paling Maha Makanya Tadi Guru kita Baca Doa Allahumma Inna Nas'alka Husnul Khotimah Wa Na'udu Bika Min Sukh Su'il Khotimah Ini Doa Ini Pak Harus Setiap Hari Kita Baca Harus Tiap Hari Tiap Saat Tiap Solah Hari Solah Kita Minta Seperti Doa Yang Tadi Guru Kita Baca Karena Kesuksesan Orang Ketika Husnul Khotimah Itu Kegembiraan Yang Gak Ada Taran Buat Apa Harta Banyak Terkenal Kedudukan Banyak Tapi Matinya Su'ul Makanya Kata Mu'allim Syafi Hajani Baya Orang Itu Husnul Khotimah Itu Ada Tiga Tingkatan Tingkatan Yang Pertama Husnul Khotimah Amah Orang Secara Umum Selalu Bilang Pengen Mati Husnul Khotimah Secara Umum Siapa Orang Yang Mati Husnul Khotimah Amah Ini Adalah Orang Ketika Mati Dalam Keadaan Islam Orang Ketika Mati Dalam Keadaan Tidak Berbuat Dosa Orang Ketika Mati Dalam Keadaan Beriman Kepada Allah Itu Gampang Orang Bisa Semua Itu Mati Husnul Khotimah Amah Secara Umum Tapi Anggap Berapa Husnul Khotimah Khosoh Ketika Kita Mati Dalam Ketika Husnul Khotimah Secara Khusus Kan Beda Pak Yang Khusus Ameng Yang Umum Yang Pits Ameng Yang Umum Beda Bagaimana Kita Supaya Bisa Mati Husnul Khotimah Khosoh Secara Khususus Pak Apa Cirinya Seperti Orang Mati Sedang Berzikir Orang Mati Sedang Solah Orang Mati Sedang Sujud Orang Mati Sedang Beribadah Nah Itu Namanya Ciri Khususus Makanya Kenapa Nabi Itu Paling Seneng Pak Puasa Sementris Coba Kenapa Nabi Seneng Puasa Seneng Kemis Hari Senin Hari Kelahirannya Hari Senin Hari Diturunkannya Al-Quran Diperingati Hari Kelahiran Nabi Dengan Beliau Berpuasa Setiap Hari Seneng Kemudian Kenapa Nabi Puasa Hari Kemis Karena Setiap Hari Kemis Pak Nilai Amal Ibadah Kita Selama Satu Minggu Itu Dilaporin Kepada Allah Oleh Mereka Dan Nabi Paling Seneng Ketika Amal Ibadah Seminggu Dilaporin Nabi Sedang Berpuasa Sama Halnya Kita Paling Seneng Pak Kalau Kita Mati Kita Dalam Peribadah Lagi Pergi Haji Mati Lagi Pergi Umrah Mati Lagi Solat Mati Lagi Baca Kurang Mati Jangan Sampai Lagi Di atas Perut Jablay Mati Ini Suhur Lagi Merampok Mati Merampok Berumah Orang Ekset Mbak Mati Bisa Itu Suhur Kotima Nauzul Bilang Makanya Paling Gagak Kita Selalu Bilang Allahumma Inna Nasalka Husnal Kotima Wana Udubika Minsu Kotima Semasa Gitu Gak Gak Guna Apapun Yang Kita Punya Di Dunia Kekayaan Apapun Yang Kita Punya Kalau Kita Mati Tidak Husnal Kotima Yang Bagus Lagi Pak Itu Yang Ketiga Yang Ketiga Mudah Mudah Guru Kita Marhum Paling Ada Nomor Dua Termasuk Orang Yang Husnal Kotima Kosor Karena Beliau Juga Rajin Intikaf Tahlia Dimana Mana Juga Sehat Rajin Baca Kur'annya Juga Rajin Maka Insyaallah Mudah Mudah Almarhum Kita Doakan Termasuk Husnul Kotima Kosor Atau Kalau Paling Bagus Pak Bisa Nggak Kita Kira Kira Husnul Kotima Yang Kosor Kosor PIP Gitu Iya PIP Namanya Udah Sangat Bagus Apa Yang Khosatil Khosatil Mimpi Aipi Ketika Dia Mati Dia Tahu Kenapa Dia Mati Nah Itu Berat Garang Pak Ya Nah Ini Yang Diarami Oleh Mualim Karena Memang Beliau Waktunya Abis Taklim Taklim Puluhan Puluhan Tiap Hari Taklim Tiap Harim Ngajar Tiap Hari Ngurusin Umar Tiap Hari Berbagi Iluk Waktunya Habis Suatu Ketika Beliau Ketika Pulang Dari Taklim Kata Beliau Besok Ketika 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 Besok Besok Nah Itu Orang Ketika Ketika Mati Dia Tahu Kalau Kita Kira Kira Kalau Tahu Takut 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 Atau Malah Lari Itu Ciri Ciri Orang Yang VIV Matinya Dia Tahu Kapan Dia Akan Dicabut Nyalanya Oleh Malikat Isro Sehingga Pak Ketika Mualim Nusab Dihaz Dih Meninggal Pak Itu Yang Menyalahkan Pak Ape 99 Kali Karena Di Musolahnya Di rumah Itu Gak Mua Jadi Kalau Gak Sholatin Lagi Sholatin Lagi Sholatin Lagi Ape 99 Kali Kita Sekali Aja Ribet Asanya Apalagi Lagi Jangan Corona Begini Kalau Nengar Mati Orang Corona Yaudah Gak Nyalatin Nyalatin Kadah Tahlian Juga Ada Nah Kita Pengen Makanya Kita Berdoa Terus Allahumma Inna Nas'aluka Husna Khotimah Ya Allah Berikan Kami Mati Biar Husnul Khotimah Karena Nabi Itu Selalu Berziarah Kalau Nabi Di Madinah Nabi Berziarah Ke Laki Kalau Nabi Di Mekah Nabi Ziarah Di Mak Apa Yang Nabi Lakukan Wa Inna Insyaallah Lahikun Jadi Kalau Hari Ini Kita Hadir Di Majlis Ini Pak Wa Inna Insyaallah Lahikun Insyaallah Besok Kita Yusul Seperti Alam Itu Pasti Jadi Kita Kumpul Tahlil Ini Menandakan Bahwa Kita Besok Dikini Kita Ini Besok Ditahlili Cuma Masalahnya Kita Ini Husnul Khotima Ata Husnul Khotima Ini Berjuang Masing-masing Dan Tidak Jaminan Walaupun Dia Ustrak Belum Tentu Dia Matinya Husnul Khotima Kecil Cuali Kalau Betul-betul Tadi Berjuang Memohon Kepada Allah Taufan Muslimin Ya Allah Matikan Saya Dalam Keadaan Agama Islam Ini Berarti Dia Husnul Khotima Amah Tapi Kalau Sudah Masuk Tadi Umpamanya Mati Dalam Keadaan Sholat Mati Dalam Keadaan Berzikir Ya Syukur-syukur Bisa Mati Di Tanah Haram Di Mekah Ini Juga Salah Satu Impian Saya Taufan Taufan Fih Masjid Haram Ya Allah Matikan Saya Di Masjid Haram Karena Kalau kita Mati Di Sana Tadi Nyulatin Kita Lebih Banyak Dari Mualim Sabih Haji Tidak Terhitung Jutaan Orang Bisa Mensoalkan Jenazah Kita Kayak Waktu Tahun Lalu Haji Siapa Tuhan Buru Kita Yang Meninggal Maimur Pas Banget Hari Ini Besok Jangan Maaf Saya Tugus Dari Besok Hari Maimur Itu Dunia Mata Mekah Yang Waktu Itu Musim Panas Panas Jeket Tapi Ketika Beliau Mati Hari Itu Mekah Tiduh Dua Hari Tiduh Dua Hari Jarang Di Musim Panas Yang Begitu Ter Apaya 50 Derajat Tapi Ketika Beliau Meninggal Maka Allah Kasih Kenyamanan Disolatkan Langsung Di Mekah Di Masjid Karena Tidak Sembarangan Orang Ketika Mati Di Mekah Itu Bisa Disolatkan Di Masjid Terlalu Ada Berita Acaranya Ada SOP Ini Mau Nggak Disolatin Walaupun Biayanya Gratis Tapi Dia Ada SOP Res SOP Yang Sudah Tanda Tangan Kalau Ada Pulang Pulang Dipulang Terlalu Impian Orang Bisa Mati Dalam Kondisi Husnul Khotima Bisa Mati Di Tempat Yang Baik Bisa Mati Disolatin Ribuan Orang Dan Ini Berat Buat Kita Ya Karena itu Mudah-mudahan Malam Hari ini Pelajaran Yang Sangat Berarti Buat Kita Dari Almarhum Buh Kita Karena Pak Sekarang Ini Ya Mati Itu Gampang Maka Ya Kan Hari ini Jalan 5 Saya Aja Haber Saya Berarti Saya Satu Tim Katanya Saya Hati-hati Saya Tanya Kronologisnya Apa Video Saya Belum Ia Beliau Ceramah Di Lampung Ada Orang Langsung Naik Ke Panggung Langsung Nusuk Iya Dan Artinya Orang Yang Mati Itu Tidak Mesti Dia Sakit Yang Seger Muger Misal Mati Kan Sekarang Tadi Yang Penting Kita Minta Allah Kalaupun Kita Mati Jadikan Husnul Fatimah Minta Allah Ketika Kita Mati Kita Dalam Keadaan Beragama Islam Apalagi Sekarang Ini Semuanya Serba 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 Mahal Mati Sekarang Mahal Kalau Ditahlilin Gimana Ditahlilin Emang Duitnya Tidak Punya Ngajiin Juga Bayar Bayar Semuanya Tahlil Juga Bayar Ngukurin Junajah Bayar Apalagi Kalau Dibukurin Di TPU Ngakai Kontrak Bayar Kita Sudah mati Tetap Kita Sudah Bayar Kalau Kita Kurang Kurang Punya Persiapan Materi Buat Mati Jangan Sampai Kita Mati Menyusahkan Orang Yang Hidup Yang Berseran Orang Hidup Paling Tidak Kita Punya Celengan Sendiri Berarti Junya Dibawa Guru Siapin Materi Kalau Memang Kita Tidak Punya Materi Berarti Siapin Ibadah Seperti Kur'an Dia Baca Berulang Kali Kur'an Sama Dengan Sepertiga Kur'an Dia Baca Berulang Kali Kur'an Dia Pahalanya Sama Dengan Sepertiga Kur'an Kenapa Ditahlin Karena Kalau Kita Ditahlin Kata Rasulullah Pak Jadi Kalau Orang Yang Akhir Kalang Bisa Mampu Mengucapkan Kalimat La Ilaha Ilallah Jamin Apa Surga Sekarang Bisa 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 Tapi Kalau Besok Mati Belum Tentu Kita Bisa Kalau Kita Agak Biasa Biasa Dituntun Kalau Biasa Biasa Malu Kita Dibiasai Dimana Biasainya Ya Ketika Di Majlis Majlis Tanggal Gini La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah Supaya Nanti Ketika Kita Mati Kita Yang Kita Sebut Apa La Ilaha Ilaha Dan Itu Juga Mahal Tidak Bisa Semua Orang Mau Ucapkan Kita Makanya Yang Rajin Tahlil Insya Allah Mudah Mudah Nanti Pas Mati Lidah Lancar Karena Biasa Tahlil Kalau Tahlil Dateng Doang Sampai Sini Tidur Pindahnya Jadi Hakuk Itu Mudah Mudahan Disini Dibacain Istighfar Disini Bacain Tahlil Disini Bacain Tasbeh Subhanallah Subhanallah Ilazim Dimana Kata Nabi Kalimat Yang Paling Gampang Diucapkan Oleh Lisan Kita Tapi Berat Pimbangannya Nanti Dia Kiamat Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Ilazim Jadi Satu Kali Majlis Kumpul Tahlilnya Ada Istighfarnya Ada Tasbihnya Juga Ada Doanya Juga Ada Deseknya Kumpul Semua Kan itu Lagi Selama Sekalian Kita Kili pake Khususus Buat Kita Merhum Pak Manda Haji Nari R.N Mudah Sekali Lagi Saya Katakan Bahwa Beliau Dicatak Al-Allah Sebagai Husnur Fatima Dosanya Diampuni Habis Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Juga Kuburnya Dijadikan Radha Min Riyadil Jannah Al-Hatim Al-Fatiha Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih